Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu alhamdu walahu alfadr walahu alfhanahu alhasan. Ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharikala. Wa'ashuhadu anna sayidana muhammadan huduhu wa rasuluhu. Arsalatullahu rahmatan lil'alamin. Bashira wa nadira. Wada'iyan ila Allahi biiznihi wasirajan wanira. Allahumma sulli ala sayidina muhammadin alfatiha lima uliq. Wal khatim lima sabaka. Nasuril haqq bilhaqqa. Wal hadihi la syiratikal mustaqim. Wa'ala alihi wa sahbihi haqqa khadriha biqadarihi la'udhim. Para alim, para satir, para habaib. Biar saya melihatkan dan saya hormati. Ada habib Ahmad al-Manihij. Ibu sen syahab yang mengajar di pesantren Al-Tayibah. Ustaz Sumitranul Jaya dan Ustaz-Ustaz yang lain. Saudara Habibutra. Duga jajaran DKM Masjid An-Naim. An-Naim. At-Naim mirip-mirip yang saya hormati. Para jamaah, komuslimin dan muslimat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pertama kali saya bisa masuk di Masjid At-Naim ini. Sebenarnya kalau lewat di depannya sering. Sejak setahun yang lalu. Ini perumahan padang hijau. Entah padangnya itu apa, ada tahwi. Pokoknya namanya padang hijau. Nah, tadi oleh saudara MC. Saya minta-minta berbicara tentang refleksi akhir tahun. Akhir tahun sekarang ini. Sebenarnya akhir tahun Januari, Februari. Bukan akhir tahun kita. Itu akhir tahunnya orang-orang Nasrani. Kalau kita ini akhir tahun sudah selesai. Bulan Dhul Hijjah. Awal tahun bulan Muharrem. Cuma karena kita lebih kenal Desember daripada Dhul Hijjah. Kita dicarakan. Nah, yang ingin saya sampaikan refleksi akhir tahun sekarang ini. Umat Islam ke depan perlu semakin berhati-hati. Kalau kita perhatikan. Umat Islam ini dari hari ke hari semakin jauh dari ajaran agama. Itu bukan siapa. Tapi kita sendiri. Kita tidak berburuk sangka pada orang-orang sholeh, orang-orang baik. Tapi kita dan lingkungan sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda. Islam itu bermula dalam keadaan terasing. Islam itu awal mula kemunculannya dianggap asing. Yang pertama kali masuk Islam itu tiga orang. Abu Bakar, Khadijah, lalu Sayyidina Ali. Nah, kemudian satu demi satu penduduk Mekah masuk Islam. Dan itu dianggap aneh. Kok ada agama seperti itu? Dianggap aneh. Lalu kemudian Islam itu kuat. Mencapai puncak kekuatan. Sehingga negara Islam menjadi negara alidahya di dunia. Negara-negara dunia takut semua pada negara Islam. Dan Islam akan kembali menjadi asing. Kamabada. Sebagaimana Islam bermula. Maka beruntung bagi orang-orang yang terasing. Maksudnya bagaimana? Zaman semakin akhir. Orang yang baik itu dianggap aneh. Orang yang soleh. Orang yang rajin ke masjid. Dianggap aneh. Kok rajin ke masjid? Aneh ya. Orang yang belajar ilmu agama. Dianggap aneh. Dianggap asing. Padahal wajib. Saya. Ini ya. Dan ini. Anggapan aneh terhadap orang belajar ilmu agama berlaku di mana-mana. Terutama orang-orang pesantren. Orang pesantren. Walaupun di sini ada pondok pesantren. Apa ibah. Kalau kumpul kan anak-anaknya banyak. Tapi kalau kita lihat di kampung-kampung. Yang mundok dengan yang bersekolah lebih banyak mana? Lebih banyak yang sekolah. Pelajar yang ada di sekolah-sekolah. Lebih banyak daripada santri yang ada di pondok-pondok. Dan anak pondok itu dianggap asing. Kok mundok itu? Ada tetangga saya. Anaknya mau mundok. Sama orang tuanya gak boleh. Apa? Untuk apa mundok? Saya dulu awal-awal mundok. Ada saudara sering ke rumah. Lalu saya dimundokkan oleh orang tuasnya. Saudaranya ayah itu datang lagi. Tanya saya. Idrus kemana? Idrus saya mundokkan. Akhirnya kata saudaranya. Kok dimundokkan? Kenapa? Kalau mundok nanti masa depannya gimana? Mau makan apa? Padahal anak pondok, anak sekolah makannya sama. Makan nasi. Mau makan apa? Artinya dianggap aneh memang. Orang baik itu dianggap aneh. Zaman semakin akhir zaman seperti itu. Dan banyak ajakan-ajakan Untuk meniru-niru agama-agama lain. Latat tabi'anna Rasulullah s.a.w. bersabda. Latat tabi'anna sunana manqab lakum syibran bi-syibrin. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sejengkal demi sejengkal. Hingga bahkan orang-orang sebelum kamu Masuk ke lubang bihaywa. Kamu masuk juga. Artinya seandainya orang lain melakukan perbuatan yang gak berguna. Kamu ikut-ikutan juga. Dan ini terjadi Menjelang jatuhnya khilafah Uthmaniyah di Turki. Pada tahun 1800 berapa. Sebelum tahun 900-an. Khilafah Uthmaniyah di Turki Ini butuh kuat. Pinjam ke Jerman dan Inggris. Laku itu. Padahal awalnya negara Islam ini kuat. Nah itu Jerman dan Inggris Mau memberi pinjaman syaratnya Kalendernya tidak menggunakan kalender Hijriah. Tapi pakai kalender Masihi. Akhirnya sejak itu Kalender Masihi mulai masuk ke dalam kalender Islam. Jadi awalnya kalendernya Identitas itu dihilangkan sedikit demi sedikit. Setelah identitas ini hilang Lalu ikut sedikit demi sedikit. Contoh ya seperti tadi. Tadi ini tanggal 25 Desember. Orang Kristen mengadakan acara Hari Raya Natal. Dulu saya masih kecil Umat Islam gak peduli dengan Hari Natal. Yang Natalan, Natalan masalah biasa. Sejak beberapa tahun terakhir ini Menjelang Natal Selalu terjadi kontroversi Tentang ucapan selamat Natal. Boleh apa enggak? Ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan tidak. Kalau ulama-ulama dulu Semuanya mengatakan gak boleh. Ulama-ulama sekarang Yang dekat dengan Rezim. Ulama Mesir yang dekat dengan penguasa. Ulama Syria yang dekat. Membolehkan. Padahal orang Kristen Gak minta diucapkan selamat. Tapi ini maksa mengucapkan selamat. Selamat Hari Natal. Ada yang tetangganya Kristen. Pernah mereka minta ucapan selamat pada kita. Enggak kan? Tapi ini mengucapkan Selamat Natal. Mereka gak minta. Ini ucapan. Awalnya ya cuma ucapan selamat Natal. Makanya kata Rasulullah Ikut sedikit demi sedikit. Lalu gak cukup selamat Natal. Menjaga. Mereka ini Natalan Ada yang jaga. Yang jaga orang Islam. Loh. Kok dijagai? Lama-lama menjaga gak cukup. Kurang puas. Akhirnya masuk ke dalam Cuma bawa Jam'i Hadroh. Baca selamat di dalam. Katanya. Loh kok kesana? Gus. Kita baca selamat. Baca selamat. Ya baca selamat. Jangan kesana. Di rumah sendiri. Atau di masjid. Kalau kita ini ramai-ramai Baca selamat ke gereja Waktu Natalan. Gimana? Kalau kita pas pengajian Kayak malam ini Mereka datang juga Bawa salib Bawa tim paduan suara. Kira-kira kacau apa enggak Acara kita gini? Kan kacau. Kita gak berbicara hukum ya Karena ucapan selamat Natal Para ulama dulu Mengatakan haram. Kalau menjaga agama lain Membantu Ibadah agama lain Karena ibadah agama lain Menurut keyakinan itu Dosa besar. Syirik. Membantu hukumnya haram. Gak boleh. Masuk ke dalam Meramaikan syiar mereka Gak boleh juga. Tapi maksa melakukan itu. Enggak. Pokoknya harus jaga. Mengapa? NKRI Pancasila harga mati. Ya ada alasannya. Walaupun gak boleh. Nah ini namanya Apa namanya? Umat Islam ini Semakin akhir Semakin banyak mengikuti Tradisi-tradisi barat. Rasulullah s.a.w. Berkata begitu. Kamu akan mengikuti Jejak mereka. Ini artinya peringatan. Jangan ikut. Artinya ikut jejak mereka Dalam urusan agama. Itu terjelah. Gak boleh. Loh kok ikut? Dan ada yang memfatwakan Menganjurkan. Ada yang seperti itu. Besok ini Kapan? 1 Januari Tahun baru. Dulu masih kecil Tahun baru itu Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Tahun baru ini Mulai ramai Mungkin menjelang Tahun 2000-an. Atau sebelum itu. Lalu orang-orang Ngumpul di alun-alun Kemudian Bakar Petasan Sama Kembang api Tahun baru. Ya gak surat Isya Gak surat Maghrib Karena habis asar Itu berangkat. Mungkin asarnya Gak surat juga. Karena mulai ngumpul Habis asar. Nanti Pas pergantian tahun Ya Jam 12 malam Mereka teriak-teriak Niup terompet. Apa itu? Kan gak ada gunanya Gak ada gunanya Ini Artinya Jejak orang-orang Barat Seperti ini Sebenarnya gak boleh Ini fitnah saudara Termasuk fitnah Akhir zaman Karenanya Antisipasi kita Untuk menghadapi Hal-hal yang Seperti ini Yang paling Diperlukan Kedepan Adalah pendidikan Anak kita Mengapa pendidikan Anak kita Insyaallah Kalau dididik Anak kita ini Relatif lebih baik Dan pendidikan Yang paling aman Untuk akhir zaman Ini adalah Pendidikan Pondok Pesantren Pondok ini Paling aman Kalau gak mundok Anak-anak Yang gak mundok Kadang pasang Tatu Ada Saudara-saudara Kita Umat Islam Yang anaknya Bertatu Ada Kadang pasang Apa Anting Kadang Anting gak cukup Akhirnya Taruh di bibir Bibir gak cukup Taruh di hidup Lalu Taruh di lidah Kita mikir-mikir Enak banget Enggak gitu Tapi Yang meniru Agama lain Kadang rambutnya Rambutnya itu Koza Rambutnya itu Dipotong Bagian pinggir Di atas Padahal Naha Rasulullah Rasulullah Melarang Memotong Sebagian rambut Sebagian dibiarkan Gak boleh Artinya nanti Ada yang Seperti Ini Macam-macam Dan ini Yang bisa Menyelamatkan Anak-anak kita Tak terpengaruh Dengan budaya-budaya Barat Budaya Barat ini Maksudnya Budaya Yahudi Nasoro Budayanya Orang-orang Yahudi Nasrani Yang bisa Melindungi Pendidikan Pesantren Karenanya Di dalam Hadis tadi Fatuba Diluburaba Beruntung Mereka Yang asing Dianggap asing Siapa Yang asing Mereka Yang menjalankan Kebaikan Mereka Yang menjalankan Kesalahan Ketika Orang lain Menjalankan Kerusakan Siapa Siapa Yang menjalankan Kebaikan Anak-anak pondok Anak pondok Aurotnya Dijaga Pergaulan Dijaga Ibadahnya Dijaga Akidat Semuanya Dijaga Kalau di luar pondok Ibadah Tidak Dijaga Pergaulan Tak Dijaga Akidat Tak Dijaga Akhlak Tak Dijaga Nah Karenanya Saudara-saudara Yang ada Di Perumahan Padang Hijau Dan sekitarnya Pondok ini Harus didukung Walaupun Kita ini Tidak Punya Waktu Untuk Membantu Mengajar Atau apa Paling tidak Didukung Kalau ada Saudara kita Di tempat lain Teman kita Anak-anaknya Waktunya sekolah Sarangkan Masuk waktu Mengapa? Ini akhir zaman Akhir zaman Ini tantangan Tantangan Cukup berat Dan tantangan Yang paling Fatal Yang paling parah Di akhir zaman Fitnah yang paling berat Itu fitnah Kufur Ujian-ujian Seseorang Kalau tidak lulus Menjadi kafir Makanya Di dalam hadis Rasulullah S.W. bersabda Badiru bil-a'mali fitanan Katita'il laydil muzlim Segera lakukan Amal-amal baik Jangan sampai Kedahuluan Fitnah-fitnah Yang seperti Potongan-potongan Malam Yang gelap Kalau mau Beramal soleh Segera Jangan ditunda Mengapa? Khawatir ada fitnah Akhirnya gak jadi Mau bersedekah Segera Mengapa? Khawatir nanti Diganggu oleh syetan Gak jadi sedekah Anaknya mau mundok Segera antarkan ke mundok Mengapa? Khawatir nanti Anaknya gak mau Itu fitnah Dan fitnah di akhir zaman ini Kakitwa'il laydil muzlim Seperti potongan-potongan Malam yang gelap Maksudnya potongan-potongan Malam yang gelap Ada perkataan-perkataan Perilaku-perilaku Tindakan-tindakan Yang sebenarnya itu merusak Tetapi orang menganggap Itu tidak apa-apa Mengapa tidak apa-apa? Yang menganjurkan Yang memfatwakan Orang terpandang Makanya dikatakan Potongan-potongan Malam yang gelap Artinya gelapnya itu Berpotong-potong Tidak gelap semua Gelap terang Gelap terang Gelap terang Coba gelap semua Orang tahu Oh gelap Jangan kesana Tapi kalau ada gelap Ada terang Gelap terang Orang kan bingung Contoh Berkata begini Katanya murtad Tapi yang mengatakan Kok ustad Orang bingung Tapi ustad Yang mengatakan Berkata begini Katanya gak benar Tapi yang berkata Kok buya Karena sekarang ini Orang yang Orang yang Gak benar Yang gak karu-karuan Apa namanya? Orang yang gak apa? Orang yang rusak Itu bukan hanya Bazar Bukan hanya penjahat Kadang sudah dipanggil Kiai Dipanggil Buya Dipanggil Ustaz Itu tindakannya Fatwanya Ucapannya Rusta Nah Di dalam hadis tadi Dilanjutkan Yumsirron Julu mu'minan Wayus biuhu kafiran Seseorang yang Waktu suri Masih beriman Besok paginya Kafir Wayus biuhu mu'minan Wayum si kafiran Orang yang Pagi-paginya Beriman Surinya Berubah menjadi kafir Mengapa? Salah seorang Kamu Menukar agamanya Dengan dunia Artinya apa? Orang-orang Yang mengeluarkan Pernyataan-pernyataan Gak benar Itu ada yang bayar Ada yang bayar Ini contohnya apa? Pendapat-pendapat Yang sebenarnya Kufur Pernyataan-pernyataan Yang sebenarnya Kufur Tetapi Orang gak tahu Contohnya Seperti apa? Pendapat-pendapat Yang kufur Contoh Ya Contohnya Yang juga Kufur Di negara kita ini Muncul yang namanya Islam Nusantara Saya sering ditanya Kalau di Sumatera Yai Gimana hukumnya Islam Nusantara Apa Islam Nusantara? Islam Nusantara Yang baru Yang viral ini Orang-orang liberal Sebenarnya Mungkin Bosen dengan agama Mereka Berpendapat Islam Nusantara Apa pendapatnya? Islam yang orisinil Yang bagus Islam Nusantara Islam Arab Tidak bagus Artinya Mengajak kita Benci pada orang Arab Benci Habib Benci orang Arab Benci bangsa Arab Dan itu Tidak boleh Menjelek-jelekkan Merendah-rendahkan Arab itu Tidak boleh Tidak boleh Apalagi bilang Orang Arab Tidak bagus Tidak boleh Orang yang Memaki-maki Arab Kalau secara mutlak Hukumnya Murtad Orang Arab Jelek Murtad Kalau mutlak Mengapa? Karena kanjeng Nabi Kena juga Dengan ucapannya Rasulullah Juga kena Kalau memaki-maki Arab Maksudnya Arab yang sekarang Orang Arab Sekarang Jahat Dosa besar Mengapa? Orang Arab Sekarang yang soleh-soleh Juga banyak Yang soleh Kena juga Tidak boleh Memaki-maki Begitu Dan ini Ada Saudara Ajakan-ajakan Agar kita Benci Bangsa Arab Dan yang Mengajak itu Kiai Gelarnya Kiai Kalau ada Orang Orang awal Senang Percaya Sama Kiai Gimana? Kira-kira Terpengaruh Apakah Terpengaruh? Terpengaruh Untungnya Di Medan Tidak ada Kiai Karena di Medan ini Yang ada Muhalim Muhalim ya Ustadz Kalau Karena Kiai Di Medan Dipanggil Muhalim Kalau di Aceh Dipanggil Abu Di Minang Di Padang Dipanggil Uya Dan beda-beda Kalau di Jawa Dipanggil Kiai Kiai itu Cuma di Jawa Ini Zaman akhir Memang Perkataan-perkataan Seperti ini Memang Banyak Nah Ada pertanyaan Gimana Hukumnya Merayakan Tahun Baru Masih Nah Kalau Cuma Sekedar Merayakan Sekedar Merayakan Di rumah Misalnya Buat Makanan Ya Gak apa-apa Cuma Makro Makro Hukumnya Tapi Kalau Merayakan Itu Di alun-alun Laki dan Perempuan Campur Sampai Gak sholat Itu haram Haram Kalau Cuma Rumah Karena Tahun Baru Lalu Kumpul Sama Kawan-kawannya Bakar-bakar Ikan Makro Karena Tradisi Agama Lain Kalau Sampai Di alun-alun Ya Macem-macem Itu Sampai Gak sholat Laki Perempuan Campur Itu haram Karena Kalau Hanya Sekedar Meniru Tradisi Agama Lain Itu Hukumnya Makro Kalau Tidak Mengandung Kekufuran Kalau Mengandung Kekufuran Haram Misalnya Ikut Acara Natalan Haram Itu Haram Dosa Besar Bahkan Bisa Murta Bisa Keluar Dari Agama Islam Mengikuti Acara Natalan Ini Bisa Murta Nah Rasulullah S.A.W. ditanya Rasulullah Tadi kan bersabda Kamu Akan Mengikuti Jejah Orang-orang Sebelum Kamu Sejengkal Demi Sejengkal Sahasta Demi Sahasta Para Sahabat Bertanya Apakah Yang akan Kami Ikuti Itu Orang-orang Yahudi Dan Nasara Beliau Menjawab Faman Siapa Lagi Artinya Umat Islam Memang Akan Mengikuti Tradisi Mereka Artinya Peringatan Jangan Sampai Ikut Tradisi Mereka Itu Gak Boleh Nah Besok Ini Tahun Baru Januari 1 Januari Itu Bukan Punya Umat Islam Karena Itu Tahun Masahi Punyanya Siapa Orang-orang Nasara Kita Agak Perlu Merayakan Itu Tapi Biasanya Libur Sekolah Sekolah Libur Dan Mulai Tadi Mulai Sebelumnya Disingkat Sekarang Ini Nataru Dulu Gak Ada Liburan Nataru Natal Dan Tahun Kalau Hari Raya Gak Ada Rencananya Kemarin Tanggal 24 Desember Ada PPKM Kita Sudah Hampir Gak Kesini Karena PPKM Ternyata Gak Jadi Mengapa Karena Natal Lang COVID Kata COVID Gak Apa Kalau Natalan Tuan Baru Gak Apa COVID Nanti Mau Datang Katanya Setelah Maret Bulan April Mengapa Karena Puasa Dan Hari Sepertinya COVID Nya Itu Bukan Islam Karena Yang diganggu Orang Islam Terus Orang Islam Yang diganggu Ya Mungkin Entahlah Apa Kawannya Iblis Atau Siapa Setan Atau Siapa Itu Natal Nah Kita Karena Ini Memang Satu Januari Ini Memang Bukan Milik Islam Ya Gak Usah Gak Perlu Dulu Saya Masih Kecil Gak Ada Tahun Baru Ya Cuma Tahun Baru Tapi Kalau Sampai Meraya Rayakan Gak Ada Saya Pernah Tahun Baru Satu Januari Kembali Karena Pas pulang Kembali Ke Pondok Gak Apa-apa Di jalan Karang Ini Malah Ramai Itu Gak Boleh Karena Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam Siapa Yang Menyerupai Suatu Kau Maka Berarti Dia Termasuk Bagian Dari Golongan Mereka Kita Gak Boleh Masuk Bagian Dari Golongan Mereka Dan Kita Ini Umat Islam Harus Berusaha Istiqamah Menjalankan Ajaran Agama Nanti Dibilang Kolot Ya Ini Memang Resiko Hidup Di Akhir Zaman Kolot Makanya Dikatakan Islam Ini Kembali Asing Ini Yang Pakai Gamis Yang Pakai Pakai Gamis Dibilang Apa Sama Orang Orang Biasanya Dibilang Arab Kadang Dibilang Kadron Kadal Burun Ya Gak Apa Ya Itu Cuma Sekarang Aja Dulu Gak Ada Seperti Itu Ini Tantangan Akhir Zaman Seperti Itu Makanya Makanya Di Dalam Hadith Sabda Rasulullah Sallallahu Al-Mutamassikuf Bidini Fi Akhir Zaman Tal Khabit Al-Jamri Orang Yang Berpegangan Dengan Agama Di Akhir Zaman Seperti Menggenggam Para Api Kok Seperti Menggenggam Para Api Panas Saudara Panas Panas Kuat Menggenggam Para Api Sekarang Alhamdulillah Kan Sudah Corona Kan Gak ada Entah Level Keberapa Gak ada Dulu Awal-awal Covid Masjid Itu Satu meter Satu meter Masjid Untung Kadang Gak boleh Ke masjid Seperti Di Jakarta Entah Kalau Di Di Disini Aman Ke masjid Sempat Dilarang Juga Sempat Gak Boleh Tapi Tetap Mau Terusnya Paling Di Daerah Perkotaan Jadi Memang Seperti Itu Berpegangan Dengan Ajaran Agama Di Akhir Zaman Seperti Menggenggam Berapi Terasa Berat Dan Ini Harus Kita Pertahankan Dan Anak-anak Kita Harus Kita Dede Untuk Istiqamah Dengan Ajaran Agama Karena Kalau Anak-anak Kita Tidak Kita Dede Dengan Ajaran Agama Besok Menggugat Di Akhirat Makanya Di Dalam Al-Quran Dikatakan Hari Kiamat Ketika Seseorang Lari Dari Saudaranya Mengapa Di Dunia Punya Salah Sama Saudaranya Besok Besok Akhirat Lari Gak Ingin Ketemu Karena Di Adilai Di Hadapan Allah Ada Yang Lari Dari Ibunya Mengapa Di Dunia Dia Gak Berbakti Dicari Sama Ibunya Ada Lari Dari Ayahnya Gak Berbakti Sama Ayahnya Ada Yang Lari Dari Anaknya Mengapa Anaknya Tidak Dididik Dengan Pendidikan Yang Baik Sehingga Anaknya Tumbuh Menjadi Orang Asing Senang Maksud Di Akhirat Di Padang Masyak Ditanya Oleh Allah Kamu Kok Gini Gini Rajin Maksud Kita Dibiarkan Sama Ayah Sama Ayah Dibiarkan Ayahnya Dicari Lari Ayahnya Dari Anaknya Mengapa Karena Tidak Mendidik Anak Anaknya Dengan Pendidikan Yang Baik Dicari Salah Apalagi Anaknya Cuma Diberi Dibelikan Kereta Apa Kereta Di Sepeda Motor Sepeda Motor Di Sini Kereta Kalau Di Jawa Kereta Itu Kereta Api Ini Malah Kereta Dibelikan Kereta Dibelikan HP Ibadahnya Dibiarkan Pendidikan Agama Pendidikan Agamanya Dibiarkan Besok Di Akhirat Menggugat Ayahnya Ayahnya Karena Agak Dididik Karnanya Anak-anak Ini Anak-anak Ini Orang Tua Kalau Hanya Memberikan Fasilitas Sepeda Motor Memberikan Fasilitas Mainan Apa Namanya HP Atau Android Untuk Main-main Itu Digugat Besok Di Akhirat Kalau Tidak Diberikan Pendidikan Yang Layar Karena Orang Tua Ini Menjaga Pendidikan Anaknya Dan Orang Tua Yang Berkewajiban Menjaga Orang Tua Ini Kepada Anak Tidak Hanya Berkewajiban Ngasih Nakhah Ngasih Makan Tapi Juga Menjaga Akhlaknya Menjaga Akidahnya Menjaga Ibadahnya Di Dalam Al-Quran U Awfusakum Wahligum Nara Lindungi Diri Kamu Lindungilah Diri Kalian Dan Keluarga Kalian Dari Api Neraka Wajib Itu Kalau Enggak Mengugat Pada Orang Tua Ini Besok Di Akhir Zaman Besok Di Hari Kiamat Dan Anak Itu Anak Itu Anak Sekarang Karena Sekarang Ini Era Akhir Zaman Kemarin Tanggal 22 Desember Ada Perayaan Hari Apa Namanya Hari Ibu Mengapa Ada Hari Ibu Itu Dari Barat Saudara Hari Ibu Orang Barat Itu Punya Orang Tua Kalau Orang Tuanya Sudah Tidak Bisa Mandiri Tidak Tidak Bisa Kerja Tidak Bisa Cari Uang Apalagi Hidupnya Bergantung Pada Anaknya Biasanya Oleh Anaknya Dimundokkan Ke Panti Jombo Ditaruh Di Panti Jombo Anaknya Entah Pergi Kemana Mana Nah Karena Orang Barat Ini Melupakan Ibunya Lalu Ada Gerakan Untuk Mengapresiasi Memberikan Penghargaan Pada peran Seorang Ibu Dibuat Hari Ya Hari Ibunya Macam Macam Kadang Datang Pada Ibunya Selamat Hari Ibu Ya Mam Semoga Panjang Ibunya Dibawakan Makanan Selamat Hari Ibu Mam Kadang Ibunya Diajak Rekreasi Ya Setahun Sekali Kadang Kadang Anaknya Itu Tidak Peduli Ibunya Sehat Tinggal Sama Siapa Tidak Peduli Tiba Tiba Sudah Meninggal Itu Orang Barat Makanya Ada Hari Ibu Nah Kalau Di dalam Islam Sering Ada Pertanyaan Gimana Hukumnya Merayakan Hari Ibu Merayakan Hari Ibu Bagus Cuma Kalau Hari Ibu Yang Dari Barat Itu Yang Dari Barat Itu Sangat Kurang Mengapa Di dalam Islam Hari Ibu Itu Bukan Tanggal 22 Desember Bukan Tapi Kapan Setiap Saat Sejak Tanggal 22 Desember Sampai Tanggal 21 Tahun Berikutnya Itu Hari Hari Ibu Di Dalam Islam Mengapa Karena Orang Tua Ini Memang Wajib Dilayani Ada Seseorang Bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Man Ahakun Nas Bi Hosni Sohabati Hai Rasulullah Siapa Orang Yang Paling Berhak Aku Temani Dengan Baik Orang Itu Biasanya Kan Butuh Teman Butuh Teman Gak Bisa Orang Itu Sendirian Laki Laki Butuh Istri Perempuan Butuh Suami Kalau Sudah Tua Butuh Siapa Anak Siapa Orang Yang Paling Berhak Ditemani Dengan Baik Rasulullah Menjawab Umuka Ibumu Lalu Orang Yang Kedua Siapa Rasulullah Rasulullah Menjawab Lagi Umuka Yang Kedua Ibumu Laki Lalu Yang Ketiga Siapa Yang Ketiga Umuka Ibu Kamu Lalu Yang Keempat Orang Keempat Siapa Rasulullah Menjawab Suma Abuka Kemudian Ayah Artinya Apa Kalau Kebaikan Itu Banyaknya 100% Yang 75% Untuk Ibu Mengapa Untuk Ibu Ibu Ini Yang Paling Berat Dalam Merawat Dan Membesarkan Anak Itu Ibu Sejak Dalam Kandungan Ketika Melahirkan Ketika Masih Bayi Suami Istri Punya Anak Malam Malam Anaknya Menangis Kalau Yang Bangun Papanya Kira-kira Papa Ini Melayani Anak Atau Membangunkan Istrinya Kira-kira Membangunkan Dan Kalau Istrinya Sudah Bangun Papanya Tidur Lagi Artinya Apa Yang Paling Berat Memang Melayani Anak Itu Ibu Karenanya Ibu Ini 75% Ayah 25% Selain Selainnya Di Bawahnya Itu Seperti Istri Di Bawah 25% Anak Di Bawah 25% Itu Aturan Di Dalam Agama Seperti Itu Nah Ini Perlu Dijelaskan Mengapa Fenomena Akhir Zaman Seperti Sekarang Ini Ada Orang Yang Ada Orang Orang Yang Tunduk Pada Istrinya Tapi Durhaka Pada Ibunya Sama Ibunya Berani Sama Istrinya Takut Ada Apa Tidak Orang Begitu Banyak Itu Tidak Boleh Harus Dibale Yang Benar Itu Berani Sama Istrinya Tunduk Pada Ibu Harus Begitu Jangan Dibale Kalau Sebaliknya Gak Boleh Dan Kadang Kadang Memang Ini Kepada Ibu Kepada Ayah Juga Begitu Ada Orang Yang Mendekatkan Kawannya Kalau Orang Yang Berkawan Dengan Dia Dilayani Dengan Baik Tapi Bapaknya Kurang Dipedulikan Bapaknya Kalau Ngajak Ngobrol Ngajak Menyapa Tidak Begitu Diak Tapi Kalau Kawannya Sambil Ketawa Ketawa Gak Boleh Seperti Itu Orang Tua Harus Melebihi Kawan Harus Melebihi Itu Orang Tua Nah Kadang Kadang Ini Ya Seorang Anak Mau Berbakti Pada Ibunya Istrinya Marah Marah Kasih Uang Sama Mamanya Istrinya Marah Kok Mamanya Dikasih Uang Terus Kalau Ada Istri Seperti Itu Istrinya Diingatkan Istri Kamu Itu Harus Mendukung Abang Berbakti Pada Ibu Mengapa Kalau Abang Ini Berbakti Pada Ibu Abang Anak 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 Abang Akan Berbakti Pada Tapi Kalau Anak Kalau Saya Tidak Berbakti Sama Ibu Saya Anak Saya Gak Berbakti Sama Kamu Tinggal Pilih Kamu Marah Marah Saya Melayani Ibu Nanti Kamu Anak Anak Gak Melayani Gimana Sama Kamu Dengarkan Dan Sebaliknya Kalau Seorang Istri Punya Suami Kurang Berbakti Sama Mamanya Dengarkan Bang Kamu Macam Tidak Berbakti Sama Mamanya Kenapa Jangan Gitu Saya Gak Suka Mengapa Kalau Kamu Tidak Berbakti Sama Mama Kamu Anak Kamu Gak Akan Berbakti Sama Saya Tapi Kalau Kamu Berbakti Sama Orang Tua Kamu Anak Kamu Berbakti Sama Saya Saya Senang Sekali Kalau Seperti Itu Orang Ini Diceritakan Ada Imigran Arab Suami Istri Ke Amerika Suaminya Ini Membawa Mamanya Suatu Ketika Ibunya Sakit Keras Akhirnya Dibawa Ke rumah Sakit Yang Menjaga Anaknya Yang Laki Laki Sama Menantunya Yang Perempuan Dan Menantu Yang Perempuan Ini Perhatian Betul Perhatian Betul Sama Mamanya Kadang Sampai Menangis Lama Lama Dokter 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 Amerika Perempuan Heran Tanya Sama Istrinya Itu Siapa Yang Kamu Perhatian Betul Itu Itu Mertua Saya Ibunya Suami Saya Kamu Kok Perhatian Betul Seperti Merasa Perhatian Merasa Kasian Apa Kata Dia Itu Ajaran Agama Kami Sangat Hormat Sangat Menjaga Pada Orang Tua Kami Akhirnya Dokter Perempuan Ini Tersentuh Oh Gitu Saya Sudah Lama Tidak Jumpa Mama Entah Keadaannya Bagaimana Sekarang Akhirnya Dia Menangis Lalu Masuk Islam Dan Mamanya Dibuat Pulang Dari Panti Jumpo Ke Rumah Ini Gara Gara Seorang Menantu Berbakti Kepada Mertu Bisa Mengislamkan Orang Laki Orang Laki Laki Itu Kalau Cari Istri Cari Yang Solehah Mengapa Kalau Solehah Didukung Berbakti Pada Orang Ini Ada Cerita Lagi Cerita Juga Tentang Seorang Menentu Yang Baik Sama Mertu Ini Cerita Sebagian Guru Dulu Di Arab Ada Suami Istri Tinggal Di Padang Pasir Orang Badui Orang Badui Ini Biasanya Tinggal Di Kemah Kemah Tinggal Di Kemah Padang Pasir Nah Orang Badui Ini Suaminya Badui Ini Suami Istri Punya Anak Bayi Laki-laki Dan Suaminya Membawa Mamanya Ibunya Dibawa Juga Lama-lama Karena Ibunya Kebetulannya Ibunya Suaminya Ini Cerewet Suka Marah Akhirnya Anaknya Merasa Bosan Bilang Dia Sama Istrinya Dih Gimana Kalau Mama Ini Kita Tinggalkan Capek Ngurusin Mama Kenapa Mau Tidur Marah Bangun Tidur Marah Pagi-pagi Marah Siang Marah Pokoknya Marah Terus Ngomil Ngomil Terus Kata Istrinya Itu kan Mama Kamu Kalau Ditinggal Nanti Mama Mau makan Apa Kata Suaminya Ya Makanan Kita Tinggalkan Nanti Kalau Kira-kira Habis Kita Kirim Loh Tapi Mama Kan Pasti Ikut Kalau Kita Pergi Nanti Kita Pergi Diam-diam Ketika Mama Tidur Ya Terserah Kamu Kalau Begitu Itu kan Mama Kamu Sebagai Istri Saya Harus Ikut Suami Akhirnya Janji Nanti Malam Kalau Mamanya Tidur Pergi Tengah Malam Mamanya Tidur Istrinya Dibangunkan Ayo Pergi Berangkat Setelah Bangun Sebelum Berangkat Istrinya Pandai Anak Bayi Anaknya Yang Masih Bayi Laki Laki Ditaruh Di Samping Neneknya Lalu Dia Pergi Ikut Suaminya Setelah Waktu Agak Siang Suaminya Suaminya Tanya Sudah Jauh Itu Dari Tempat Mamanya Di Apa Kok Dari Tadi Tadi Tidak Dengar Suara Anak Kita Yang Masih Bayi Anak Yang Mana Kita Kan Punya Anak Bayi Anak Kamu Saya Tinggal Tinggal Dimana Sama Neneknya Loh Kenapa Ditinggal Nah Itu Kan Anak Abang Abang Saja Meninggalkan Mamanya Pasti Anak Abang Nanti Meninggalkan Saya Karena Pasti Seperti Abang Daripada Nanti Anak Abang Meninggalkan Saya Setelah Saya Tua Lebih Baik Sekarang Saya Tinggal Dulu Sama Nenek Akhirnya Apa Suaminya Tersentuh Sadar Ayo Balik Lagi Hanya Kembali Ngajak Kembali Ke Mamanya Setelah Sampai Di Tenda Mamanya Ternyata Mamanya Ini Lagi Mendekat Cucunya Erat Sambil Pegang Batu Karena Dihampiri Serigala Cucunya Mau dimakan Setiap Serigala Mendekat Dilempar Pakai batu Nenek Ini Mengumpulkan Batu Banyak Setiap Ada Serigala Dilempar Orang Arab Itu kan Badannya Kuat-kuat Akhirnya Anaknya Menangis Bertawban Kepada Allah Nah Ini Artinya Apa Ini Pentingnya Kita Berbakti Pada Orang Tuh Dan Umat Islam Ini Perlu Disampaikan Karena Umat Islam Ini Sekarang Sudah Ada Yang Mengikuti Tradisi Barat Di Malaysia Ada Panti Jompo Sebagian Orang Melayu Orang Tuanya Dititipkan Ke Panti Jompo Dia Kerja Kemana Dan Yang Paling Baik Ya Begitu Tapi Bagaimana Orang Tua Ini Kumpul Bersama Orang Tua Itu Pokoknya Mendengar Suara Cucunya Walaupun Ramai Ramai Senangnya Bukan Main Orang Tua Tapi Kalau Sendirian Anaknya Agak Ada Cucunya Agak Ada Ya Bingung Sumpet Orang Itu Itu Namanya Berbakti Pada Orang Tua Ini Tradisi Tradisi Barang Ini Masuk Ke Negeri Kita Mulai Dari Tradisi Yang Paling Kecil Sampai Tradisi Yang Bahaya 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 Terhadap Akhlak Bahaya Terhadap Ibadat Bahaya Terhadap Akidah Bahaya Terhadap Keimanan Karenanya Di Masa-masa Sekarang Ini Kita Umat Islam Dimanapun Berada Perlu Berhati-hati Besok Ini 1 Januari Pergantian Tahun Tanggal Satu Malam Tidak Perlu Ikut-ikutan Tidak Bagus Ya Kalau Karena Libur Tidak Bikin Ngaji Pengajian Disini Undang Ustadz Dari Mana Digantilah Tapi Jangan Niat Tahun Baru Mereka Saya Dari Pada Waktu Kosong Kita Isi Ngaji Saya Kira Itu Yang Perlu Saya Sampaikan Refleksi Akhir Tahun Mungkin Sebelum Kita Tutup Ada Waktu 30 Menit Barangkali Ada Yang Mau Pertanyaan Bebas Waktu Saya Kembalikan Kepada Pemantu Acara Untuk Memimpin Tanya-jawab Dari Saya Kurang lebih Memaham Assalamualaikum Terima kasih